Pemirsa Jelang Pilkada 2024 Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Bandung. Koalisi tersebut bertujuan untuk mendukung kembali Dadang Supriyatna menjadi Bupati Bandung periode 2024-2029. Minggu sore 19 Mei 2024 berlokasi di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Partai Demokrat Kabupaten Bandung menggelar silaturami dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam silaturami tersebut digelar juga deklarasi koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pilkada 2024 Kabupaten Bandung dan dihadiri langsung Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua DPC Partai Demokrat, Sehful Bahri, serta Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat, Dede Yusuf. Dengan begitu, Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendukung Dadang Supriyatna menjadi Bupati Bandung periode 2024-2029. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna mengatakan silaturami sekaligus deklarasi ini untuk menyampaikan dukungan secara tertulis dan kesepahaman bersama antara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Sehingga kami bersama rumpungan dengan sekretaris dan juga pendahara dan juga fraksi PEC yang sedang berjalan dan yang baru terpilih, kita bisa langsung bersilaturami dan sekaligus deklarasi menyampaikan dukungan secara tertulis dan kesepahaman bersama antara PKB dengan Demokrat dan tentunya ini akan berlanjut untuk ketemu dengan DPP. Sehingga nanti kita mendapatkan surat tugas dari DPP untuk sebagai koalisi dalam rangka mencari, nanti mempersiapkan dan juga menyepakati siapa waktunya mendamping. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat, Dede Yusuf, mengatakan koalisi Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada hubungannya dengan Pilpres lalu. Namun, Partai Demokrat melihat dari figur-figur yang amanah yang mampu membawa kemaslahatan bagi daerah. Alhamdulillah, ya Pak Dadang Sukriyatna selama beliau bertugas, ini berhasil menurunkan angka pengangguran, meningkatkan sejahteraan, juga mendorong APK pendidikan ini juga sangat baik sekali dan itu dirasakan manfaatnya langsung, ya pro-job, pro-purnya. Nah, sehingga itulah yang kita harapkan, karena sesuai dengan amanat pembina kita, Pak SP, pro-job, pro-purnya, pro-growth, dan pro-environment. Nah, dari empat ini, dua ini kita sudah sama, tiga nanti didorong adalah pro-growth-nya, pengembangan pembangunannya, dan juga sustainability-nya. Dede Yusuf menegaskan ada komitmen bersama bahwa melanjutkan pembangunan itu harus bergandengan tangan dan tidak bisa sendiri-sendiri, sehingga Partai Demokrat merasa nyaman dan yakin bahwa koalisi ini akan mampu membangun Kabupaten Bandung lebih baik lagi.